Pemirsa petugas gabungan dari TNI Polri serta petugas keamanan intern lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Sarulangun menggelar razia di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WPP. Satu persatu Blok Hunian Warga Binaan Kelas 2B Kabupaten Sarulangun dikeledah oleh petugas TNI, Polri, dan petugas intern lembaga pemasyarakatan. Razia ini dalam rangka deteksi TNI untuk pencegahan pelanggaran keamanan, ketertiban, serta penyeludupan narkotika khususnya di Lopas Kabupaten Sarulangun. Dalam razia ini, petugas gabungan tidak menemukan benda-benda yang berbahaya serta narkoba. Selain menggelar razia, petugas gabungan juga melakukan tes urin kepada 20 warga binaan. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin, tidak ditemukan adanya warga binaan yang menyimpan benda-benda berbahaya ataupun yang positif menggunakan narkotika. Kepala Lopas Kelas 2B Kabupaten Sarulangun, Parulian Huta Parat mengatakan, sejauh ini pihaknya terus-menerus melakukan upaya pencegahan ataupun penyeludupan, benda-benda berbahaya serta narkotika ke dalam Lopas. Bahkan pihaknya terus melakukan razia dalam kurun satu minggu satu kali, dan satu tahun dua kali yang selalu didampingi oleh aparat terkait. Bahwa setiap Lopas itu melakukan razia gabungan dengan para terkait, TNI Polari, BNN, hanya saja BNN yang ada di sini, jadi hanya TNI Polari. Dalam rangka menantisipasi deteksi dini di Lopas menghindari masuknya barang-barang terbarang seperti narkoba, alat-alat tajam, senjata, dan lain-lain. Minimal sekali seminggu, kalau kami yang adakan minimal sekali seminggu, cuman kalau dengan aparat terkait, hanya dalam dua kali setahun. Mudah-mudahan tidak ada yang membahayakan, HP tidak ada, hanya ada sebuah cutter yang membahayakan. Terima kasih telah menonton!